Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini yang pasti sangat spesial gitu, karena gue bakal mereaksen TV trailer yang nantinya akan diadatasi gitu sebagai anime yang mungkin akan menjadi anime favorit gitu adalah Chainsaw Man. Jadi ini bener-bener sangat gue tunggu banget gitu. Gue apresiasi banget sama Mapa, karena memang akhirnya gitu, konfiguration Chainsaw Man dapat animenya gitu, atau diadatasi animenya gitu. Dan alasan gue suka dengan anime ini, ya karena banyak bilang kalau misalkan manganya cukup populer men, dan gue tertarik untuk menonton animenya, dan gue berusaha untuk mencoba gak baca manganya gitu, biar reaction gue bisa dapet. Anime ini bergenre horror, ada sonennya juga, dan yang pasti gitu, ada beberapa karakter yang sebenarnya gue suka juga gitu, kayak si Power Chan. Gue bilangnya Chan, karena memang kawaii banget sih si Power ini. Jadi gue inget sama karakter seperti Zero Two, ya walaupun jauh banget sih, yang beda. Tapi agak sekilas mirip lah dengan Zero Two gitu. Dan disitu ada Makima yang menurut gue karakter cewek, gue gak tau sih ini perannya dia sebagai apa gitu, tapi cukup badas sih sebagai karakter gitu. Dan yang pasti gitu, Benji gitu sebagai MC-nya. Dan so, bagaimana melihat kesan pertama gue di PV trailer Chainsaw Man, ya tidak perlu menunggu beramal lagi langsung ke PV trailernya saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu beramal lagi langsung ke PV trailer Chainsaw Man. Let's go. Oke, jadi gue menunggu banget dan pastinya gitu. Ya, semoga aja sih MAPA menggarapnya dengan sangat perfect gitu. Oke, dimuawali dengan darah. Ini DNG yang pasti. Ini kayaknya sih DNG. DNG kecil kayaknya. Gue gak tau sih. Ini stealth art MAPA banget sih. Bener-bener clean. Ah, power chan. Oh my god. Itu apa tadi? Kayak Tauka keliatannya. Hmm. Nah, ini Makima nih gue tau nih. Ini gue gak tau karakter yang lainnya gue gak tau. Gue cuma Makima power sama si DNG doang. Oke, mantap banget. Sexy banget. Mantap, mantap, mantap. Ah, keren banget. Keren banget, sumpah. Gue keren banget, keren banget. Gue suka banget gitu dengan... Eh, stealth artnya. Kenapa, memang gak pernah kecewain banget sih. Kalau dalam membuat, Apa namanya, anime itu. Karena Juzhou Kaisen sukses dengan dia. Dan apalagi Aote gitu. Ya. Point of creation buat Chainsumen akhirnya dapet Adotasi animenya dan... Ya, pasti gitu. Banyak sih temen-temen yang mengingatkan gue gitu, men. Tentang anime ini. Karena... Jangan... Jangan mengharapkan waifu di anime ini gitu. Dan gue gak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi, kalau misalkan... Ya, lebih baik jangan sih. Lebih baik jangan spoiler sih. Jadi, biar gue dapet sesuatu hal yang menarik gitu di anime ini. Jadi, kemarin Aote gue kena spoiler dan akhirnya gue drop gitu. Jadi, biar demi kebaikan gue juga kan. Takutnya gue dibilang fake reaction kan. Jadi, akhirnya gue drop gitu. Karena sudah tau mananya gitu. Dan, kali ini gitu. Gue berharap banget semoga Chainsumen gue bener-bener menahan banget. Manganya, walaupun memang ini bisa dibilang overhype banget animenya. Tapi, kalau kayak sekelas Jujutsu Kaisen atau sekelas Chainsumen itu masih gue bisa nahan sih. Tapi, kalau kayak Aote udah gak bisa main. Aote itu udah populer banget. Jadi, gak bisa. Tapi, gue gak tau sih. Kedepannya gitu. 6 bulan kedepannya itu bakal gimana? Apakah bakal spoiler berterbangan? Ya, gue gak tau. Ya, kita lihat aja nanti. Apa namanya? Mapa menggarep anime ini. Oke, itu aja. Recent TV trailer dari Chainsumen. Dan, gue menunggu banget apakah nanti di winter 2022 atau ditunda lagi. Kalau misalkan ternyata di winter 2022, gila sih. Tokyo, eh sorry, Tokyo lagi. Apa namanya? Jujutsu Kaisen Movie. Terus, apalagi tuh. Chainsumen. Terus, Aote. Final Season Part 2. Dan, rumornya juga katanya ada Blue Lock juga. Yang anime sport itu yang digarap. Atau yang direkomendasi oleh Hajime. Gila sih, kalau emang semuanya di winter dan akan mengulang kesuksesan winter kemarin gitu. Ya, gila sih. Kalau emang bener terjadi sih, mantep sih. Kalau emang ternyata di winter 2022 ada anime OP semua gitu. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya. Semoga gue diberi umur panjang agar gue bisa mereson anime ini gitu. Dan, jangan lupa like kalau suka. Kalau gak suka, dengar di stick aja. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan, sampai bertemu lagi di musim summer 2021. Halo mote ya. Hari. 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 Terima kasih.